Intro Shalom Selamat bahagia Puji syukur atas segala kemurahan Tuhan Sehingga kita kembali berjumpa Lewat Renungan Harian Toraya Edisi Selasa 4 Juni 2024 Mari siapkan hati kita Untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan Yang terambil dari pertama Samuel pasal 2 Ayat 18 hingga ayat yang ke-21 Sebelum kita membaca firman Tuhan Mari kita berdoa Ya Allah roh kudus Tolong berikan kami hikmatmu Untuk benar-benar memahami Bahkan mendengarkan firmanmu itu dengan baik Lalu kami dimampukan untuk melakukannya Dalam kehidupan kami Berfirmanlah Tuhan Kami sudah siap mendengar Amin Firman Tuhan Dari pertama Samuel pasal 2 Ayat 18 sampai ayat yang ke-21 Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan Ia masih anak-anak Yang tubuhnya berlilitkan baju epot dari kain lenan Setiap tahun ibunya membuatkan dia juba kecil Dan membawa juba itu kepadanya Apabila ia bersama-sama suaminya Pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya Katanya Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini Pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya Dan Tuhan mengindahkan Hana Sehingga dia mengandung Dan melahirkan tiga anak laki-laki Dan dua anak perempuan lagi Sementara itu makin besarlah Samuel Yang muda itu di hadapan Tuhan Amin Tema renungan kita hari ini Kemurahan hati Kamasorokan Pena Perikob ini merupakan lanjutan kisah Elkana dan Hana Yaitu orang tua Samuel Sekaitan dengan nasar yang telah mereka penuhi Ali-ali bersedih karena anak satu-satunya dipersembahkan kepada Tuhan Mereka justru mendukung pelayanan Samuel Dengan membuatkan juba kecil Tiap tahun kepadanya Juba yang dipakai oleh para imam terbuat dari kain lenan Begitupunnya diberikan kepada Samuel Mengingat kain lenan merupakan kain yang mahal Maka dapat dikatakan bahwa betapa mereka serius mendukung pelayanan Samuel Lalu mengapa mereka mendukungnya sedemikian Pada pasar sebelumnya Dijelaskan bahwa Hana adalah seorang yang sangat taat kepada Tuhan Dan sabar menghadapi tekanan kehidupan akibat tidak memiliki keturunan Sebab itu Ia bernasar kepada Tuhan dan memenuhinya Ketaatan Hana terhadap nasarnya dan dukungan penuh kepada Samuel Merupakan buah dari kemurahan hati Hana yang penuh dengan keikhlasan Pada ayat 21 bacaan kita Kemurahan hati Hana diperhatikan oleh Tuhan Sehingga dianugerahkan lima anak Artinya kemurahan hati dikenan oleh Tuhan Orang yang murah hati akan memetik buah yang baik Dari saudara yang dikasihi Tuhan Kadangkala kehidupannya penuh tekanan Membuat kita takut bermurah hati Ketakutan tersebut berujung pada sikap pementingan diri sendiri Tidak peduli terhadap kehidupan orang lain Kita berusaha menggenggam semua yang kita dapatkan Dari Hana kita dapat belajar Bahwa jangan takut bermurah hati Sebab Tuhan tidak akan membiarkan mereka terus menderita Selain itu Salah satu bentuk kemurahan hati yang paling sederhana adalah Mendukung pelayanan dengan sungguh Sebab dukungan terhadap pelayanan tidak akan pernah sia-sia Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan terus memperhatikan kita Amin Mari kita berdoa Bapak di sorga Kami mengucap syukur atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami Untuk datang kepada Tuhan Atas segala kemurahan yang Tuhan senantiasa nyatakan bagi kehidupan kami Karena itu Tuhan Jagalah hati pikiran kami untuk senantiasa meyakini akan Pertolongan Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami Kondisi apapun yang kami alami ya Allah Tuhan kuatkan kami Untuk menjalannya bersama dengan Tuhan Kepadamu pagi hari ini Tuhan Kami datang membawa saudara-saudara kami Yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh Tuhan pulihkan Yang berduka cita Tuhan hiburkan Bahkan setiap pelayan-pelayanmu Tuhan juga perlengkapi mereka Sehingga mereka pun senantiasa boleh melayani dengan penuh ketulusan hati Berdoa buat bangsa negara kami Berkati para pemerintah kami Agar mereka pun boleh dipakai oleh Tuhan Untuk mengarahkan bangsa dan negara ini dengan baik Seturut dengan kehendak Tuhan Setiap aktivitas kami hari ini Kami serahkan ke dalam tangan kuasa kami ya Tuhan Ini doa kami Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan Terima doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tuhan Yesus kami berdoa